Let's go Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi Kalian wakil Indonesia Sampai juga Pak, putur siapa yang kau pakai ini, Monyo? Motor barunya Vera Biasa dia nitipin dulu sama aku Katanya sampai dia punya SIM Onde mande Berarti untuk sementara waktu Mas Karyo bebas memakai motornya si Vera Ya, namanya juga Rizky Udah paisa Ya, memang cuma orang-orang yang beruntung Yang bisa mengalaminya Masih mending dapet motor pinjaman Daripada gagak Cari istri simpanan Kayak Pak RT ini Enda mande Makin tua makin aku bisa jumpa ya Betul Sal, gue tuh habis nantrim ini Gue nonton bioskop, Sal Alamak, macam pengantin baru saja Seperti kita ini Pak, nonton berduaan pula Hahaha Emangnya nonton film apaan Pak RT ya Kok mendadak mesra kayak begini Iya Dracula ngisep darah pocong Hahaha Sama Dracula saya takut Itu cuma dari film-film saja Iya kan, benar kan Nanda Ambo pernah baca Kalau Dracula itu benar-benar aduh Tunggu dia Tunggu dia Tunggu dia Tunggu dia Dek, bangun dek Jangan tidur dulu dek Hahaha Dek, bangun dek aku gak bisa tidur dek Haa, salah sendiri lu mau dititipin motor sama orang Haa Bukan itu masalahnya dek Aduh, dek Uuuuuh, apa sih Uuuuuh Tolong, tolong 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 Eh Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Eh Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu, eh Tunggu Tapi mau ke rumah budi ku, wele sayang Ah, macam mana ku ini Gak terus, bang Tigor mau kemana Aduh, wele sayang Abang sudah gak tahan Abang kebelut pipis nih, wele sayang Tapi abang takut ke rumah sendirian Yah Tunggu, bang Tigor mau ke kamar mandi toh Iya, wele Sebentar ya Aduh, wele sayang Jangan tinggalin abang Abang takut Tunggu. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari mulutnya Linda! Linda sedang apa di situ? Paling-paling juga suara kucing kawin Ia ingin bicara Tapi tak sepatah kata pun keluar dari kelongkongannya Tiba-tiba terdengar Suara Suara Gimana deh Dinda? Listrik kita itu indah kuat kalau Dinda menyalakan pengering rambut malam-malam Aduh-aduh, sayangnya Suara Aduh, lupa lagi jadinya Udah Ini lilinnya udah Astagfirullahaladzim Kuntilanak! Kuntilanak! Udah Dasar pengarang Mati listrik Sabanta saja sudah berhayalan macam-macam Ma Elah Udah belum Ma Bapak udah ngantuk banget Hei Jangan tidur ya Pak Kayak awan kalau mencari gue Mama ada hati Bang Palung doang Kenapa jadi parno begini sih? Ma Ragian mana adik Ragula Nyisep darah pocong Tak pilih Udah dong Beda asal negarenya Kaga mungkin ketemu Ma Ya lah Mama ada-ada aja dah Bang Bang! 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 Ga takusin gue lagi lho Bang Bang! Ga perlalu di kamar mati Bang! Hahaha Tidak! 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 Waktunya abis! Udah abis nih waktunya. Ya, peraturannya kok diubah lagi sih, Karla? Jadi 15 menit. Ini namanya bisnis, Daus. Kok waktunya 30 menit, masih kepanjangan. Ya, Karla, mana asik baca komik kaya gitu. Iya, Karla. Padahal ceritanya lagi seru tuh. Nah, Karla, kita pinjem komiknya lagi dong. Sebentar aja, Karla. Tinggal 5 halaman lagi nih. Oh, jadi kalian masih mau baca komiknya lagi? Ya iyalah! Oh, gitu. Sebentar ya. Nah, sekarang kalian udah boleh baca komiknya lagi 15 menit ya. Mulai dari sekarang. Gara-gara Pak RT bilang habis nonton film Dracula ngisep darah pocong. Aku semalaman ga bisa tidur ya. Aku juga tidak bisa tidur yuk. Aku takut Dracula itu masuk rumahku. Wah, bisa habis darah pocong riset sama dia. Itu namanya Bang Tegor sama Mas Karyo. Sudah tersugesti sama film yang ditonton sama Pak Eti semalam. Bah, sok bernyali besar kau, sal. Jangankan nonton film. Dengar suaranya desbiter saja kau sudah terkecing-kecing di celana. Tidak, jangan pergi dulu. Jemur kasurnya, mumpung ada sinar mataharinya. Ayo cepatlah. Yuk, yuk, Dinamu segera datang, Dinamu. Bantu. Aduh. Pikir waktu ikutlah kau tidur dulu. Eh, aku juga mau tidur di sini, monyong. Ya sebentar, aku tidur duluan dong. Hah, nggak bisa. Ngapain kepalanya pakai ketemu? Eh, biarlah. Eh, sampian mau mukanya kayak aku kan? Hah? Kadaus sama kodudut mau ngapain sih? Shhh. Shhh. Eh, sini, sini, sini. Shhh. Shhh. Menurut komiknya Karla, cara ngetesnya itu pakai bawah putih. Ngetes apaan sih? Shhh. Eheh. 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 Satu, dua, tiga. Eheh. 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 Apa sih, Iya, ngajar banget sih? Hah? Eh... Maaf, Om Kario. Kita cuma mau ngebuktiin. Buktiin apa? Eh, ngebuktiin kalo Om Kario itu bukan keturunan Dracula ? Eiee... Eheheh. Eh, 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 aku cuma mau tau, sama aja bisa pula, bukan, bukan. Sama aja, cuma sama kau, yuk. Mulutnya banget. 2.500 ditambah... 1.750 nih. Berarti semuanya tuh ada 2.500 ditambah 1.750 sama dengan... Karla. Ah, Karla, tolong ambilin papi air minum dong, aus banget nih. Yah, papi, jangan hilang deh konsentrasinya, Karla. Walah, konsentrasi apa lagi, Karla? Kamu tuh lagi libur, masa masih belajar aja sih? Eh, Kak Aryo, Karla memang lagi belajar, tapi lagi belajar cari duit sendiri. Tolongin deh, mulutku ini ga enak banget ini rasanya. Ih, Karla, mulutmu dari lu emang ga ada enak-enaknya. Eh, kalo lu aus, lu ambil aja minum sendiri sana di dapet. Mami, kita hitung lagi, yuk. Walah, gimana sih? Minggir, maaf! Maaf! Kukau anak! Maaf! 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 Kukau nih! Udah, maju! 1.700 yang menikah ditambah 2.500. 2.500. Udah ga sih, Bang! Udah tau gua takut lu masih aja nyerocot! Malah film berakulangi sepindara pocong! Yaelah, Mama! Amah film aja percaya banget sih! Aduh! Tapi kan gua tetep takut, Bang! P.T. Maaf, saya mau lapor. Laporannya nanti aja, gua lagi masuk angin. Maaf, P.T. Ini soal rumah bekasnya kontrakan si Ali. Sayang kan kalo dibiarin kosong terus, ntar bisa bahaya. Emang kenapa? Eh, ibarat kate, tuh rumahnya si Ali jadi sarang hantu. Gua kagak takut. Kalo perlu, tuh hantu suruh dateng kembali semuanya. Aduh! Aduh! Aduh sakit! Aduh sakit! Terus aja ngomongin hantu! Terus! Sekali lagi lo ngomongin hantu bukan cuman badan lu doang yang gua bikin bagian catur! Aduh! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Hahaha! Wah! Aduh! Hah! Iya, dong! Tanggung! Gak-gak-gak-gak! Gak-gak-gak! Gak-gak! Gak-gak! Gak-gak minum! Oh! Udah lama kosong sih, kayaknya berdebu. Terus kayaknya sih ada hantunya om. Dan akhirnya om Roy gak takut tinggal sendirian di sini. Ngapain om Roy takut? Kan om Roy hanya sebentar ngontrak di sini. Gak-gak-gak. Nanti kan om Roy gak sendirian. Gak-gak. 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 Bagaimana Kidaus? Sudah jadi lapar ke Pak RT. Beres! Sehubungan Pak RT-nya sedang sakit, masuk angin. Urusan kontrak-mengontrak menjadi tanggung jawab saya. Kidaus, atur aja deh. Yang penting saya merasa tenang ngontrak di rumah ini. Nah, untuk kalian berdua. Saya kasih donat aja, oke? Sip! Makasih om! 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 Kenapa Kidaus? Rusak konzinya? Iya nih, suka macet nih. Aduh! Mungkin ini perlu dikasih pelicin nih. Sini saya bantu. Biar, 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 biar. Biar, biar. Biar, biar. 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 Saya bantu pakai ini Kidaus. Biar. Biar. Sebentar. Tentu pulang. Lalalalala, ayo eh. Pak Danto Lumayor ke mana nih? Kita mau main ke depan, tante ulas. Lah, ini kan udah mau maghrib. Eh, mendingan kalian pulang aja sekarang. Ayo. Tentu, sebentar aja kok, Tante Ulas. Eh, kata simbah-simbah zaman dulu itu Enggak boleh keluar rumah kalau mau maghrib kayak gini. Ayo pulang. Maap Bu, numpang tanya rumah bekas kontrakannya Ali dimana ya Bu? Si Mas siapa? Kok kini hari nyari kontrakan? Maap Bu, kalau siang hari saya tidak berani keluar Pasti Mas jadi orang kantoran ya? Saya kerjanya malam Bu, kalau siang saya lebih baik tidur Menghindari kena sinar matahari langsung Maap Bu, orang ini Mas takut sih kena matahari Iya Pak, iya jadi meliling nih Walau sana sih, emang kerjanya apa sih Mas kok takut sama sinar matahari Maap Bu, saya tidak bisa cerita Saya disini juga gak lama Saya cuma mencari beberapa orang Habis itu saya pergi lagi Kalau cuma gak lama sih ngapain kontrak? Mendingan cari hotel aja Mas Saya suka tempat yang sepi, yang jauh dari keramanya Hah? Kedahus, orang itu kayak yang di komikala ya? Kedahus saat tadi, Dracula Kedahus jangan tinggalin ada Ini jenis baku jaring untuk operasi Gila emang ini Aduh Aduh dek, udah malam ngapain kok beres-beresin sampah berdebu lagi ah? Kalau kalah bisa nyewain komik lamanya, gue juga harus bisa nyewain manjala bekas ini Wah tak apa deh, emang kamu kurang uang apa? Iya, gue kurang uang buat beli motor sendiri, bukan motor titipan kayak gini Aduh dek, mana ada yang mau? Ini majalah isinya udah basi tauda Hah? Gue gak peduli Kalau lu gak beliin gue motor sendiri Gue bakal angkut itu, isi gudang kesini buat pindahin semuanya Ayah, iya yaya Jangan-jangan, jangan-jangan Jangan, jangan-jangan Jangan, dik Iya nanti aku beliin, tapi jangan sekarang Sebentar Ya, susah, aku gak ngesik Ya, dik ya Dik Ya, jangan marah lo Selamat malam pak Malam pak Bu Erte, Dracula tuh kayak apa tau Bu Erte? Ah lu pake nanya lagi ah, jadi merinding nih bulu kudu kue Nih ya, Dracula tuh pake serba hitam Taring ini tajem Nah kalo dia udah gigit nih leher korbannya nih Korbannya tuh bisa ikutan jadi Dracula juga Takutnya sama bawang putih dan berarti dia tuh sama aja kayak nyamuk Gitu ya Terserak lu aja deh Nih ya, ntar nih kalo leher lu udah dihisap sama Dracula baru nyakuk Dracula gak bakalan berani deketin aku Bu Erte Dia pasti takut sama badannya Bang Tigor yang kayak King Kong gitu Gitu gede nya Gitu gak bakalan, Dracula itu takutnya sama bawang putih dan sinar matahari Bukan sama badan Bang Tigor yang seperti King Kong Ya udah lah, kalo ciri-cirinya kayak gitu berarti Orang yang tadi sore nanyain bekas kontraknya Ali itu termasuk Dracula juga Berte Gue jadi penasaran kayak apa sih orangnya Ini kue tansinya Mas Roy Lengkap sama materinya Saya tidak mau bayar sekarang Gidaus Loh kok tadi perjanjiannya Begitu masuk rumah langsung pembayaran Iya Gidaus Tetapi rumah ini masih kotor Bukan cuma banyak nyamuk Tapi tuh masih ada tawon Wah soal obat nyamuk sama tawon Matu itu tidak termasuk perjanjian kita Mas Roy Ya saya bisa usahakan asal Komisi lagi Ki emang yang tadi siang masih kurang? Oh kalau komisi yang tadi siang Untuk sewa rumah Nah yang ini komisinya untuk bersih-bersih rumah Ada masalah apa Roy? Tapi Gidaus yakin gak caranya ini akan berhasil? Menurut buku sih emang begini caranya Tapi kalian berdua yakin gak dia bakal kerumah itu? Bilangnya sih begitu Hai anak-anak ada yang lihat bawang putih gak? Gimana sih lu yuk? Untung udah deket rumah Dia namanya juga motor orang Tangu Hai Apa itu? Wah buka pintunya Bukan pintunya Selamat siang, Mbak Siang juga Mas, baru ya disini ya? Iya Mari Perasaan sepertinya tadi ada yang teriak ketakutan Hah, mungkin Pak Rt. tau Bu Rt, aduh ampun Ini semua tidak usia asli Bu Rt Alah, udah diem aja deh Kita buktiin aja Kalau lu emang bukan Dracula Lu bakalan tahan, Gua Jemur Aduh, masa Bu Rt masih gak percaya sama saya? Asli, ini tuh asli Udah kenceng belum nih? Udah Udah Biar teman Untuk apa payungnya, Mbak Olas? Kasian Kidawus Kalau dijemur bisa kepanasan Kidawus nanti bisa jadi kering Aduh Lu gimana sih, Les? Heran gue Eh, udah tau si Kidawus ini abis diisep sama Dracula Masih aja lu belain Iya, nanti kalau gosong gimana Bu Rt Iya, biar lah Cie Nah, dia muda Biar kita bisa arah diademan dikit Nah, ini Cak Udah 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 Bu Rt Bu Rt Hmm Ada apa sih tadi di depan kok ribut-ribut? Oh, kita baru aja jemur Kidawus, Bu Sela Siapa Kidawus? Siapa Kidawus? Eh, Sela Makanya potong tuh ponit lu Jadi mata lu ini bisa ngeliat dengan jelas Emang lu kagak liat ada Kidawus di depan sana? Eh, Bu Rt mata saya ini masih bagus Jangan kan ngeliat Kidawus yang badannya krempeng Ngeliat semut lewat depan mata saya aja masih jelas Di depan itu nggak ada siapa-siapa, Bu Rt Si, yang ada siapa-siapa-siapa? Oh Ondi mandi Berarti Kidawus bana-bana sudah menjadi Dracula, Bu Rt Adalah lah, terus Kidawusnya kemana ini? Eh, Ude jadi asap Tutup Tutup hidupnya Nah, kita harus tutup hidupnya Biar Kidawus yang udah jadi asap nggak masuk ke hidup kita Iya, apa-apa sih malas Kidawus Kidawus Disini saja dulu, sampai keadaan normal lagi Oh iya, makasih Mas Roy Hehehe Kenapa gitu? Hehehe Oh, enggak Enggak apa-apa Cuma perasaan saya saja Tiba-tiba jadi nggak enak Nggak tenang Hehehe Memangnya di dalam ada siapa? Hehehe Bukan siapa-siapa Cuma bos saya Dia sedang istirahat Hehehe Ayo, makan dulu donatnya Hehehe Stroberinya bisa muncrat Hehehe 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 Saya ambilkan air ini menung dulu ya Hehehe 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 Gawat PT, gawat banget ini Hehehe 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 Betul Tadi aku di depan rumahnya sama si Munyong ini Menemukan sisa donat yang di kerubutin sama semut PRD Hehehe Mas Aduh Oh woi, apa hubungannya Dracula ada semut? Ya Tante, mereka dikomikarlah Dracula nya itu. Serah berubah jadi apa aja? Nah itu dia. Aku curiga rencana kita sudah bocor ke telinga Dracula itu. Makanya dia menyamar jadi semut. Ha? Itu? Eh, kalau gitu sekarang penyemprot tamuku berfungsi ya. Aduh! Aduh! Masa saya kamu punya semut! Ooooooh! Beres, kamu punya bapak siar pas semut! Udah atik! Makasih, man! Woi, boleh! Kiraus, ikut kita ke jayu? Ha boleh, asal ada komisinya. Beres! Bos, kita berangkat! Mas, saya, 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 saya... Oh, belakang, belakang aja! Apaan sih? Eh, dia ini bukan setan Ki. Juga bukan Dracula. Nah, dia ini bos saya, namanya mas Joko. Wah, kenapa itu? Serem banget nih! Saya berpakaian begini. Buat nutupin kulit saya. Oh, memangnya kulit Mas Joko kenapa? Saya terkena penyakit kulit Kulit saya belang-belang Oh, panungan Bukan panungan Nama penyakitnya adalah vitiligo Oh, penyakit apaan tuh? Menurah nggak? Dokter bilang, ini penyakit genetis Jadi tidak menular Kayak penyakitnya Michael Jackson Oh, saya nggak kebayangkan tuh penyakitnya itu Sakit nggak? Eh, Ki, sakit badan sih enggak Tapi sakit hati Karena banyak orang-orang yang menganggap dia ini aneh Makanya, bos saya kalau kerja pilih malam aja Oh, kalau gitu jadi satpam aja nemenin saya tiap malam Mau enggak, ya? 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 Jadi apa tindakan kita, Pak Lte? Nah, kita lawan Dracula-Dracula tentu Di komikar lah, kalau mau ngelawan Dracula jangan lupa ya Tusuk jantungnya Oh, memangnya kita sudah yakin kalau Kidos itu sudah jadi Dracula Ya Allah Deswita, lu mau bukti apa lagi sih? Eh, Dracula itu emang paling bisa nyarut jadi apa aja Betul nih Deswita, aku sama Bang Tigor jadi saksinya Nah, soalnya di rumah itu nggak ada tanda-tanda kehidupan Kecuali ya semut-semut ini Bah, kalau mereka berubah jadi semut Bagaimana menusuk jantung? Eh, gampang disapu aja nih, pakai sapu nini tuh Katalah, Bu RT, kalau ternyata mereka berubah jadi donat, gimana? Ya elah, kita sikat, kita makan rame-rame nih Pak RT berjalan di depan sajobir, kami warga berjalan di belakangnya Pak RT Nah, enak aja lu, lu mau tanggung jawab Kalau tuh Dracula masih ngejogrok di tempat kontrakannya si Ali Gop, mendingan lu aja juga, Go, yang di depan, Go Lu juga kan pakai kalung penangkal di Dracula, Go Eh, pasti dame selesor Tapi kalau layak, Go diga sama Dracula, usah ada yang lepuh Eh, enak aja, lo, masa video gue bisa dilimpani Masa video gue bisa dilimpani Darahnya masih banyak Udah, udah, udah Udah, 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 udah Udah, 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 udah? Uh, dua xi, drugiej,imizi Lee, Ai, saya, saya, ma Championships Mas Loi Sepertinya keadaan aman dan terkendali Saya mau pulang dulu ya Silahkan Kidaus Tugas kami juga sudah selesai Dan tinggal satu orang saja kok Terima kasih Kidaus Saya sangat suka suasana kompleks ini Tenang dan nyaman Ternyata dugaan saya salah Warga kompleks ini juga membuat saya sakit hati Mereka pasti mengira saya keturunan Dracula Terus kita harus gimana? Kita harus sembunyi dulu Ki Sampai matahari terbit Supaya warga yakin Bahwa kita bukan Dracula Mungkin saya lebih beruntung dari mas-mas berdua Mami, ibu Pokoknya lu berdua Kagak usah khawatir Kita semua bakal ngedukung lu Narik motor kreditan yang dibawa sama si Karyo Terima kasih Bu RT Kami jadi merepotkan warga Tidak apa-apa lah Mas Roy Biar Mas Karyo juga tahu Kalau motor itu sedang bermasalah Tapi Kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana Berpakaian hitam seperti saya? Kita semua warga ini lagi mau ngasih pelajaran Sebab keluarga si Karyo itu Tadi malam udah kagak solider lagi Betul Mas Jokok Hei, aku juga udah siap jadi Dracula Lihat ya Papai Bapak-bapak kok pada begini sih Pak RT, pada mau ngeliat kemana ini pakai baju hitam Hei, hei, hei Yook Kemane aja lo yook Ada nyariin elu no di rumah gue Wah, siapa Pak RT? Kau temuin saja dia yook Sudah lama dia menunggu kali ya Mami Setan buat dia Adela ya Ini apa ini? Karyo Bilangin sama si Fera Lunasin dulu kreditan motanya Kalau gak mau disita Bapak-bapak Bapak-bapak, ibu-ibu Lucu Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax